Intro Kantor badan penanggulangan bencana daerah Tapanuli Tengah digeleda oleh tim penyedik kejaksaan negeri Selasa 1 Oktober. Intro Penggeledahan dilakukan setelah adanya temuan badan pemeriksaan keuangan terkait dugaan korupsi senilai 1,8 miliar rupiah. Selain kantor BPBD, tim khusus pemberantasan korupsi kejari juga menggeledah rumah mantan kependahara BPBD Ketapanuli Tengah. Dari penggeledahan, tim khusus mengamankan 2 boks dokumen penting dugaan tipikor BPBD Ketapanuli Tengah Anggaran Tahun 2017. Selain itu, diamankan juga 1 buah tas hitam, 1 unit printer, dan mak plastik merah berisi dokumen. Intro Di hari yang sama, tim khusus pemberantasan korupsi juga menggeledah kantor badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah. Intro Kasih intel kejari si Boga, Dedi Saragi mengatakan belum ada tersangka yang ditetapkan tapi sudah memeriksa beberapa saksi. Intro Penetapan tersangka baru akan dilakukan saat kejari sudah memiliki dua alat bukti. Intro Penggeledahan hari ini terkait kasus siapa tuh Bang? Baik, terima kasih ya rakan-rakan. Tengah hari ini, ini dari kitas di Boga, kalau melakukan kebenaran yang ada di titik, itu terkait dengan dugaan tidak terlalu berusaha di BDKBD Ketapanuli Tengah Anggaran Tahun 2017. Seperti apa kasus ya Bang? Korupsi Sepertinya kita berangkat dari awal BDKBD Ketapanuli Tengah Anggaran Tahun 2018. Kemudian memiliki pembangunan yang memiliki tempatan periksaan, memiliki sanksi, dan juga sampai hari ini kita berangkat pembedahan untuk mencari alat bukti. Dari sejak kapan sudah ditakani kasusnya? Nah, kurang lebih dari awal biuran. Eh, awal tahun. Khusus. 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 Penyalahan Anggaran apa ini? Dana rutin ya. Dana rutin ya. Dana rutin di BDKBD. Dari sejak tahun ini. Melibatkan siapa aja dong kasusnya Bang? Dalam hari ini belum bisa kita sampaikan. Nah, karena kita melibatkan peserta. Kita melakukan tiga titik pengledahan. Sesuai dengan ketahuan dan ketahuan. Sampai hari ini masih beriksa sanksi-sansi. Mereka akan tawa sempurna. Tadi kegiatan ini berapa titik Bang? Pengeledahan dimana aja? Kita melakukan tiga titik pengeledahan. Sesuai dengan ketahuan dan ketahuan. Yang pertama tadi kita melakukan ketahuan bendahara. Pada tahun 2017. Yang kedua di BDKBD. Dari hasil pengeledahan apa saja yang dibawa Pak? Ya tentu kita tadi melakukan beberapa titik pengeledahan. Untuk selanjutnya apa dilakukan Bang? Ya tentu kita akan mencari saksi-saksi yang lain. Dan kemudian kalau memang sudah memiliki biologi. Penanganan kasus degaan korupsi di BPDB Tapanuli Tengah baru dimulai pada awal Agustus 2024 lalu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!